Selamat berjumpa teman-teman mahasiswa tingkat 5 yaitu para mahasiswa program Sarjana S2 Magister Teologi atau Magister Filsafat Keilahian dan juga teman-teman mahasiswa program Bakaloreat Kita masuk ke mata kuliah Teologi Inkulturasi sebagai pengantar singkat semua jadwal lalu berkaitan dengan evaluasi tugas-tugas itu ada di LMS atau di email nanti yang dibuat karena teman-teman yang program Bakaloreat tidak memiliki LMS jadi nanti kita mesti membuat grup email sehingga semua satu kelompok bisa tergabung kalau LMS saja teman-teman yang Bakaloreat tidak masuk Baik, saya mau menyampaikan pada saat ini berkaitan dengan tema ini Tema pekan pertama kita sebagai judul pokok utama Teologi Inkulturasi ini saya beri judul atau kami beri judul Injil Yesus Kristus dalam perayaan iman gereja lokal Injil Yesus Kristus dalam perayaan iman gereja lokal Nah, yang kita bicarakan pada pekan pertama ini adalah pengertian inkulturasi Semua yang saya sampaikan di sini mohon dimengerti ada dalam diktat, catatan mata kuliah yang ada, yang kami kirimkan lewat LMS ataupun lewat email nanti kalau di grup sudah terbentuk ya tetapi di situ lengkap dalam catatan itu semua apa yang saya sampaikan ada tentu banyak penjelasan yang lebih bersifat spontan dan lebih diharapkan lebih menyangkut pokok-pokok melalui powerpoint serta rekaman video ini kita akan membicarakan pada video kali ini untuk pekan pertama ini problematik cakupan dan pengertian inkulturasi sekarang sebagai pengantar inkulturasi itu merupakan tantangan gereja sepanjang masa maksudnya inkulturasi itu bukan persoalan gereja modern secara khusus pada abad 20 dan 21 ini inkulturasi itu masalah sepanjang sejarah gereja sebagai praktek praktek inkulturasi sudah ada dalam gereja sejak awal mula bahkan sang sabda yang menjadi manusia Yesus Kristus Tuhan kita itu sudah berinkulturasi sebagai orang Yahudi disana menjadi dasar nanti kalau kita sudah masuk ke bagian teologi inkulturasi jadi inkulturasi itu tantangan gereja sepanjang masa nah inkulturasi itu mencakup dua hubungan pokok timbal balik pertama hubungan timbal balik antara injil dan budaya yang kedua bagaimana injil mengubah atau berdaya transformatif terhadap budaya bahkan dalam penelitian saya selanjutnya nampak bahwa sebenarnya budaya pun menyumbang kepada iman Kristiani bukan pada isi pewahyuan karena itu sudah penuh pada Yesus Kristus tapi bagaimana memahami memahami iman gereja menurut konteks budaya kita itu inkulturasi dan disitu budaya bukan hanya sebagai apa sebagai wadah atau tanah yang bersifat reseptif doang tapi juga ikut membantu kita dengan ungkapan-ungkapan yang mungkin sangat-sangat khas sehingga makin mengerti iman yang satu dan sama di seluruh dunia ini dalam sungguh-sungguh perspektif yang kaya dalam budaya kita jadi dua hal hubungan timbal balik antara injil dan budaya itu sendiri serta bagaimana injil mengubah budaya maka diperlukan disini pendekatan suatu pendekatan yang holistik atau yang interdisipliner kita masuk pertama langsung ke problematik inkulturasi begini ya banyak dalam pembicaraan di tengah umat bahkan kadang-kadang di antara para frater atau romo itu inkulturasi sering hanya disempitkan dalam bidang liturgi padahal inkulturasi itu mencakup banyak hal dan banyak perkara pertama masalah cakupan sudah saya sebut tadi sering orang hanya memasukkan atau mengaitkan dalam bidang liturgi saja kalau orang sudah apa misalnya berinkulturasi maka yang dipikir liturgi liturgi sering hanya dipikirkan dalam konteks inkulturasi hanya dipikirkan dalam konteks liturgi saja entah pakaiannya musiknya tata ruangnya dan seterusnya kemudian selain itu juga masalah makna inkulturasi itu sendiri jadi pertama masalah cakupan inkulturasi tidak hanya bidang liturgi tetapi juga bidang pengungkapan perwujudan bukan hanya soal liturgi tapi juga soal kata kese soal kitab suci hidup membiara itu pun semua berinkulturasi bukan hanya liturgi lalu persoalan yang lain adalah masalah makna inkulturasi sendiri sering orang berpikir masalah inkulturasi itu lebih menggambarkan pada kulitnya misalnya kalau orang dalam liturgi contohnya yang paling gampang ya itu kalau berinkulturasi berarti apa romonya imamnya pakai pakaian adat pakai surjan belangkon dan itu sudah inkulturasi padahal apakah memang begitu enggak inkulturasi itu bisa sungguh menyangkut macam-macam makna bukan hanya kulitnya saja tapi bisa lebih-lebih yang paling pokok soal iman itu sendiri bagaimana dihayati menurut budaya kita selanjutnya dasar teologis inkulturasi tidak sedikit orang yang kadang berpikir inkulturasi itu hanya dari segi misteri inkarnasi sebagaimana sang sabda menjadi manusia ngambil budaya sebagai orang Yahudi misalnya Yesus lalu inkulturasi tidak lain adalah orang bagaimana masuk dalam budaya lupa misalnya misteri pasca saat Tuhan Yesus wafat dan bangkit itu juga memurnikan memurnikan budaya maka dasar inkulturasi bukan hanya inkarnasi tapi juga misteri pasca yang pokok dan juga jangan lupa misteri pentakusta karena ketika roh kudus itu turun pada kisah Rasul Bapak 2 itu menarik ketika para rasul di Tokoyul Santo Petrus ketika berkutbah semua orang dari berbagai budaya itu mendengarkan dan bisa mengerti cukup banyak teolog inkulturasi yang mengatakan itu tanda bahwa Injil itu menjadi kerinduan setiap budaya karena setiap budaya bisa mendengarkan pewartaan Petrus lalu juga masalah tegangan antara iman seluruh gereja dan pengayatan yang lokal ini jelas kalau inkulturasi terjadi maka orang merayakannya dalam katakanlah budaya lokal dengan bahasa yang tertentu yaitu lokal maka orang dari tempat lain akan mengalami kesulitan juga belum lagi tegangan-tegangan iman kita ya itu diwartakan dari Eropa oleh para misenaris Eropa dan itu menggunakan banyak istilah maupun pengertian yang memang cara berpikirnya itu cara berpikir barat kita harus tahu bahwa Asia apalagi juga Indonesia itu punya kekasan juga dalam cara berpikir contohnya orang Jawa suka bukan ngomong pendapat saya enggak tapi orang Jawa bilang perasaan saya rasaku 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 perasaanku perasaan itu bagi orang Jawa sebenarnya menunjuk pada pendapat tapi bahasanya begitu lalu benturan budaya tentu saja ya pertemuan antara budaya barat Eropa dan budaya lokal di Indonesia ini misalnya terjadi benturan budaya misalnya penggunaan anggur itu kan tidak biasa untuk orang Jawa orang Jawa minumnya ya biasanya ya teh atau tegan itu enak atau wedang jahe wedang wedang uo ya anggur itu kan bukan minuman khas Jogja atau khas Jawa mungkin teman-teman NTT malah biasa dengan dengan apa itu muke muke dan kalau timur itu sopi 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 ini benturan budaya benturan budaya ini tidak bisa dihindari lalu masalah pluralitas jelas adanya inkulturasi di berbagai tempat terjadi suatu pluralitas cara memahami juga cara merayakan maupun menghayatinya iman itu menurut budaya masing-masing lalu yang terakhir masalah ini interdisipliner saya itu mengamati banyak inkulturasi contohnya liturgi itu banyak romo-romo sangat berjiwa inkulturatif lalu ya sudah kita bisa inkulturasi lalu apa saya pakai romonya itu bilang saya pakai pakaian jawa lalu pakai setolah dah yang prodiakon juga yang sama lalu ibu-ibu pakai kebaya dan seterusnya inkulturasi tetapi tidak pernah ada diskusi antar para ahli tidak hanya ahli teologi tapi juga ahli budaya setempat sosiologi antropologi mungkin juga psikologi dan sekarang ini tidak boleh lupa ahli IT teknologi informasi yang selalu menggunakan alat-alat teknologi lalu juga ahli mungkin interior designer untuk mendesain dekor gedung gerejanya bagaimana supaya bisa lebih inkulturatif perlu para ahli duduk bersama tapi de facto ya tadi saya katakan inkulturasi berarti romo langsung perintah ini 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 seolah-olah dia tahu segala-galanya padahal kalian mengalami ya para mahasiswa misalnya kita itu tidak tahu banyak sebenarnya misalnya inkulturasi ini juga jamnya juga sedikit kita juga terbatas pertemuannya anda juga nanti saya minta baca ini biasanya gudaannya juga apa adanya atau juga terbatas karena waktunya dan seterusnya selanjutnya kita melihat cakupan inkulturasi tadi sudah saya singgung ya cakupan inkulturasi itu luas tidak hanya bidang liturgi doang misalnya bidang inkulturasi teologi teologi itu juga berinkulturasi istilah istilah terjemahan bahasa itu kan dalam teologi penting sekali contoh yang saya tahu dalam bahasa Jawa bagaimana menerjemahkan misalnya hakikat dalam kredo itu untuk mengungkapkan bahwa Yesus Kristus sungguh Allah sungguh manusia itu melalui ungkapan itu dalam peredo itu sehakikat dengan Bapak kata itu muncul lalu apa terjemahan bahasa Jawanya pakai kata dat dat itu pengertian Jawa untuk menerjemahkan hakikat tetapi orang bisa berdiskusi apakah istilah itu sudah tepat ini masalah terjemahan belum terjemahan terjemahan yang lain teologi ini memang menjadi persoalan yang tidak mudah juga misalnya bagaimana kita menjelaskan Allah Tritunggal secara orang Jawa juga tidak mudah ada usaha misalnya mengenai apa Yesus Kristus Tuhan kita hamba Yahweh yang bersengsara yang menderita apakah di tokoh pewayangan Jawa ada itu mungkin banyak orang mencari apa apa namanya penjelasan budayanya tapi itu juga tidak mudah ini persoalan yang bukannya liturgi ini soal teologi lalu bidang pembaruan Biblis saya itu kagum dengan teman-teman ahli kitab suci kalau diskusi penerjemahan kitab suci dari bahasa Yunani Ibrani Latin terutama dijadikan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Turaja mungkin bahasa Batak itu menerjemahan susah sekali promo Indra dan teman-teman itu pernah saya perhatikan ketemu dengan beberapa teman juga dari protestan di kentungan itu mengadakan diskusi seminggu itu menerjemahan kadang-kadang diskusi dari pagi sampai siang cuma dapat satu ayat dua ayat itu lumayan karena kadang-kadang harus diskusi macam-macam lihat konteks penggunaan bahasa di tempat ini macam-macam itu inkulturasi itu inkulturasi lalu eklesiologi Romo Mangun misalnya punya eklesiologi diaspora gereja diaspora dia menggunakan panca pramana misalnya untuk bagaimana secara pastoral mengatur organisasi paroki dengan panca pramana usaha-usaha yang sangat perlu dan baik yang pasti terus kita kembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi lalu ini bidang spiritualitas bidang spiritualitas jangan lupa bahwa Asia termasuk Indonesia itu adalah benua atau negara atau bangsa-bangsa yang memiliki kebatinan yang kuat maka misalnya Injil Yohanes itu sangat nyambung dengan teman-teman orang yang sangat menekankan tekanan pada aspek kedalaman pada batin pada ya kalau apa itu ada orang istilah orang sungguh-sungguh memiliki kedalaman batin dalam bidang spiritualitas lalu juga pendidikan imam dan religius misalnya para pastor atau plerus buder frater romo di Indonesia pakai pakaian jubah putih itu inkulturasi kalau di Eropa biasanya hitam meskipun sekarang ini juga ada frater romo yang suka pakai hitam menurut saya juga aneh wong itu model Eropa orang itu kurang inkulturatif ya kecuali ordo kongregasinya memang 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 begitu ya itu pasti oke tapi bagi kita memang sebenarnya putih itu kan sesuai dengan daerah tropis coba Anda pakai baju hitam lalu panas-panas mesti kemetek panasnya kayak langsung nyeblung atau masuk dalam tubuh membakar tubuh karena apa ya karena panasnya langsung langsung diserap kalau putih kan memantul maka saya pakai putih ini supaya memantul lalu terbelakang belakang saya itu kan hitam-hitam buku-buku saya itu nah oke lalu juga soal katekese 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 ini juga penting kita punya banyak usaha komisi-komisi katekese itu mengadakan suatu katekese katekese dengan cara yang khas anak-anak binar remaja itu kan ada inkulturasi inkulturasi sesuai dengan budaya inkulturasi sekarang dengan anak menggunakan permainan pakai game itu juga suatu inkulturasi bukan hanya bagaimana anak-anak pakai pakaian wayang itu atau pakai pakaian zaman dulu itu sekarang udah gak menarik orang-orang sekarang anak-anak sudah tahunya ya apalagi remaja yang berbau Doraemon atau apalagi yang sekarang ini populer macam-macam yang atau tiktok ini macam-macam pendekatan yang bisa dicari supaya nyambung dengan budaya sekarang dan tentu saja bidang liturgi yang memang menjadi bidang kita juga lalu penjernian pengertian inkulturasi inkulturasi itu ada banyak istilah ada inkulturasi indonesianisasi indigenisasi evangelisasi implantasi adaptasi akomodasi kontekstualisasi bisa dibaca sendiri perbedaan-perbedaan istilah itu ya tapi sejarah penggunaannya sebenarnya sebagai istilah inkulturasi itu baru muncul tahun 60-an pertama oleh Yosef Masong yang dari Belgi dia menyampaikan istilah inkulturasi itu pertama kali dan itu yang digunakan lalu dokumen Kongregasi General Yesuit tahun 1974-75 menggunakan tapi sebagai hierarki baru pertama kali digunakan dalam Sinode Para Uskup 1977 itu pertama kali istilah inkulturasi digunakan dalam Sinode Para Uskup 1977 kemudian ketika Paus Jalanus Paus kedua menjabat sebagai pimpinan gereja sejak 1978 dokumen-dokumennya banyak menggunakan istilah inkulturasi hingga sekarang Paus Beneritus 1916 menggunakan Paus Franciscus sekarang juga menggunakan istilah itu apa itu istilah yang lain gereja protestan lebih suka kontekstualisasi gereja katolik lebih menggunakan inkulturasi mengapa gereja protestan suka dengan istilah kontekstualisasi karena dengan kontekstualisasi itu aspek sosial aspek politis itu lebih terangkat karena iman tidak bisa dipisahkan dengan situasi sosial dan politik maka teman-teman reformator dari reformasi gereja protestan lebih suka dengan kontekstualisasi inkulturasi digunakan di gereja katolik dengan alasan memang itu lebih pada aspek netralitas tapi lebih-lebih memang aspek budaya yang menjadi tekanan makna inkulturasi ada berbagai definisi apa itu inkulturasi kalau diperhatikan kalau diperhatikan berbagai istilah inkulturasi ini macam-macam macam-macam yang bisa kita lihat misalnya saja saya punya beberapa di apa di buku catatan ada ya di buku catatan ada misalnya inkulturasi itu dimengerti sebagai ini shorter misalnya mendefinisikan inkulturasi sebagai hubungan kreatif dan dinamis antara warta kristiani dan suatu budaya atau budaya-budaya lalu dokumen sinode para uskup mereka menyebut inkulturasi bukannya sekedar adaptasi atau penyesuaian lahiriah tapi transformasi batin aspek transformasi ditekankan dari nilai-nilai budaya otentik melalui integrasinya ke dalam kekristianan dan pengakaran kekristianan ke dalam budaya manusia paus johanus paus kedua menyebut bahwa inkulturasi itu suatu proses yang panjang dan menyeluruh melalui inkulturasi gereja menjelmahkan injil dalam kebudayaan kebudayaan yang berbeda dan serentak membawa masuk para bangsa bersama dengan kebudayaan mereka ke dalam persekutuan gereja sendiri itu beberapa definisi atau pengertian ada banyak sebenarnya selanjutnya kita bisa melihat ya bahwa dari berbagai definisi yang macam-macam itu saya menunjuk adanya tiga adanya tiga poin pokok semua pengertian inkulturasi selalu menyebut pertama proses yang terus-menerus jadi inkulturasi jangan dilihat hanya sekali jadi misalnya contoh yang paling sering inkulturasi misa-inkulturasi selesai-misa langsung jangan lupa direkam didokumentasikan lalu romonya dipotret pakai surjan pakai stola lalu wah ganteng loh romo wah senang terus dipasang di kamar habis itu selesai gak ada apa-apa enggak inkurasi itu harus dievaluasi kemudian dilihat mana yang belum tepat mana yang gak sesuai dikembangkan lagi dikembangkan lagi ada proses yang tidak selesai yang terus-menerus harus dibuat yang kedua injil diungkapkan dalam sosio-religius kultural sekaligus hubungan yang timbal-balik antara injil dan budaya budaya bukan hanya budaya tapi bagaimana sosio-kulturalnya dan kadang-kadang pengaruh suasana politik juga mempengaruhi tadi situ poin kedua tapi yang ketiga ini yang sering dilupakan injil juga sebagai daya kekuatan yang mengubah atau yang mentransformasi hidup catatan bahasa ya yang betul itu mengubah bukan merubah masih banyak orang mengatakan kita harus merubah yang betul mengubah karena dari kata ubah bukan dari kata rubah rubah itu kan binatang itu ya kita harus mengubah kita harus diubah bukan dirubah nah injil harus mengubah harus mengubah budaya itu sehingga memang kita mengalami transformasi nah inkulturasi mesti tiga hal itu proses bagaimana diungkapkan tapi juga yang ketiga diwujudkan dalam arti transformatif mengubah lalu selanjutnya pengertian inkulturasi lalu mencakup ya bukan hanya cara pengungkapan iman tapi juga penghayatan iman dalam hidup konkret yang diubah bukan hanya teori pemikiran tapi juga penghayatan yang meliputi seluruh segi hidup manusia perasaan kebiasaan ya lalu juga tindak tantuk perilaku baik pribadi maupun bersama pengeratan inkurasi juga mesti merupakan proses transformasi yang tadi saya katakan yang didorong oleh Injil tapi akhirnya saya juga melihat bukan hanya budaya diubah oleh Injil tapi budaya itu ikut memperdalam menerangi misteri Kristus misteri Kristusnya atau Yesus Kristusnya itu sudah penuh sudah definitif wahyu Allah yang definitif tapi bagaimana memahaminya bagaimana diungkapkan dalam bahasa kita dimengerti itulah yang terus berubah dalam pengertian harus terus menyesuaikan dengan budaya kita begitu maka nampak bahwa pada pengertian inkulturasi ini kita sungguh-sungguh sampai pada suatu pemahaman yang lebih luas inkulturasi bukan hanya sekedar liturgi meskipun kita akan menggunakan sedikasus liturgi yaitu upacara upacara seputar kelahiran dan tradisi katolik untuk tema semester ini tetapi ternyata bukan hanya liturgi tapi juga teologi hidup bakti kitab suci katekesa eklesiologi tadi spiritualitas saya sebut itu dan cakupai juga luas masalahnya bukan hanya mengungkapkan tapi bagaimana itu terwujud sebagai tindakan dalam pengertian menjadi suatu gerak yang transformatif injil yang mengubah sesudah misah inkulturasi misalnya apakah aku menjadi semakin mencintai kristus kalau misalnya ya maaf ya misah inkulturasi megah menarik di foto di dokumentasi di video dengan bagus bahkan live streaming pakai youtube tapi habis misah yang suka judi tetap judi yang apa hidup moralnya tidak bagus dilanjutkan yang suka korupsi ya korupsi dan seterusnya itu berarti ya itu tidak ada gunanya misalnya inkulturasi tadi inkulturasi mesti sampai pada tahap transformasi tahap perubahan hidup yang mengubah hidup kita sekaligus budaya semakin memperkaya iman kita begitu teman-teman saudara-saudari para pendengar sekaligus yang apa memperhatikan video ini ini pekan pertama jadi kita membicarakan pengertian inkulturasi dengan problematik cakupan serta beberapa definisi tapi ada tiga sampai empat unsur yang harus menjadi poin pokok apapun definisi inkulturasi selalu mencakup tiga hal tadi prosesnya ungkapannya dan aspek transformatif sekian terima kasih atas kesabarannya dan selamat belajar selamat melanjutkan aktivitasnya sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih